Seorang dokter di Sampang, Jawa Timur jadi salah satu korban meninggal akibat COVID-19. Sebelum meninggal, ia sempat menuliskan pesan terakhir di media sosial agar masyarakat tidak meremehkan virus corona. Indonesia kembali kehilangan tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan dalam melawan COVID-19. Dr. Deni Dwi Vitrianto, seorang dokter di Sampang, Jawa Timur meninggal dunia karena COVID-19. Almarhum meninggal dunia bersama kedua orang tuanya yang juga terpapar virus corona. Sebelum meninggal, almarhum sempat menulis pesan untuk para koleganya sesama tenaga medis. Isinya berupa motivasi dan penyemangat agar para koleganya tetap sabar dan awas dalam menjalankan tugas. Berikut isi catatan Dr. Deni yang dibacakan oleh Kepala Dinka Sampang. Ini adalah realitas yang kita hadapi. Kita tidak meminta di huja, kita tidak meminta di sanjung. Kalau memang Anda harus keluar rumah karena pekerjaan dan perpurtaran ekonomi, insya Allah kita akan memahami. Tapi jangan curigai kami mengandang-andang dengan penyakit ini. Karena kita tidak akan tahu penyakit ini mengenai siapa dan di mana. Dalam pesan terakhirnya, almarhum Dr. Deni juga meminta agar masyarakat patuh pada anjuran pemerintah untuk tidak meremehkan virus corona dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Itu bagian dari curhatan salah satu nakas kita, tenaga kesehatan kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran semua, mengakas lebih waspada, dan masyarakat membantu dengan melakukan protokol kesehatan. Dr. Deni meninggal di rumah sakit Unair, Surabaya setelah menjalani perawatan COVID-19. Kini sang istri beserta anak balitanya masih menjalani perawatan di Surabaya yang juga tertular virus corona. Didi Muhyiddin, Kompas TV, Sampang, Jawa Timur.